Oke, berjumpa lagi dengan saya Channel Scooter Update Yang selalu memberikan Video-video terbaru Tentang bagaimana cara Memperbaiki sepeda motor Dan bagaimana cara pemasangannya Nah, kali ini saya akan beritahukan Cara pemasangan Kampas kopling Kemudian Sepatu kopling ganda ya Di motor Supra Jadi Banyak saya lihat Hanya Bisa memasang Tapi tidak mengetahui bagaimana Sebenarnya cara memasang yang benar Ini tidak sembarangan Cara pemasangannya Kali ini kita langsung saja pada TKP nya Pertama sekali dulu kita harus Ini jelas sudah kita buka Ya Usahakan setiap terbuka bagian Ini 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 saringan Ada saringan Untuk oli bawah ini Dicuci ya Dibuka ya Jadi ini kita pasang Ya Oke Kemudian Kita Pemasangan pada Kopling Gandanya dulu ya Kopling Gandanya Ini mereknya merek Merek AHM Jadi bukan yang kaleng-kaleng ya Ini mereknya merek AHM Seperti ini ya Ya mereknya AHM Ya kemudian kita pasang Cara pemasangannya itu sangat mudah ya Sangat mudah Kayaknya karena dia baru Jadi Agak Sat dia ya Ya Jadi seperti ini Oke Kemudian Kita ambil Pairnya Cara pemasangan Pairnya Seperti ini ya Cara pemasangan Pairnya Seperti ini Cara pemasangan Pairnya Seperti ini Oke Dan itu Jangan lupa ya Untuk pemasangannya Kemudian Kalau dia Di motor Legenda Atau di motor Suprafit Dia memiliki Yang namanya Plat Seperti ini Ya Masangnya Ini dulu Kemudian Ini Jangan lengkung Ke bawah Tapi Nutup dia Kemudian Yang tutupnya Ya Pada saat Kita mau masang Ini kita tekan Dan kemudian Dan kemudian Ini kita Masukkan Dan Kita Memakai tang Perhatikan ya Nah Nah Jadi pemasangan Bagian Sepatu Kopling Danda Itu sudah Terpasang Ya Kemudian Saya beritahukan Kalau dia Motor Legenda Atau motor Suprafit Dia memiliki Reng Ya Reng kecil Yang dalam Itu Jangan lupa Untuk dipasang Ya Kemudian Ini kita pasang Oke Selanjutnya Kita memasang Bagian Kampas Kopling Ya Bagian Memasang Kampas Kopling Ini motor Legenda Ya Jadi Ada perbedaan Di Kampas Kopling Apa ya Di motor Supra Ini ya Seperti ini Kemudian Plat Kampas Kopling Kemudian Plat Kampas Kopling Kemudian Plat Kampas Kopling Usahakan Kalau setiap Mengganti Memakai Yang Barang Bagus Yang AHM Kemudian Ini kita pasang Oke Perbedaannya Terletak Di sini Satu Kalau Seandainya Dia Legenda Atau Supra Fit Dia ada Reng Kalau Supra Lama Atau Motor Grand Atau Motor Star Astrea Star Itu tidak Ada Ini harus Pasang Ya Oke Kemudian Cara Pemasangannya Seperti ini Sepertinya Lihat ya Perhatikan Kampas Kopling Bagian Atas Itu Letaknya Di sini Tiga Letak Di sini Satu Letak Di sini Kemudian Rengnya Sudah Masuk Kemudian Ini Penampung Oli Ini Kita Pasang Sekarang Kita Tiba Pada Saat Pemasangan Pemasangannya Ini Jangan Lupa Ada Reng Tebal Kalau Seandainya Di Supra Lama Dia Ketipis Kemudian Ini Ada Bos Ini Jangan Sampai Lupa Kemudian Kita Memasang Cara Pemasangannya Seperti Ini Usahakan Ini Letaknya Gigi Ada Gigi Yang Bawah Ini Di Bagian Gigi Dengu Itu Letaknya Seperti Ini Oke Jadi Kita Pasang Lihat Perhatikan Oke Jadi Perhatikan Ini Perhatikan Ini 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 Mainkan Lurus Kemudian Iya Jadi Seperti Itu Ini Sudah Letaknya Gigi Ini Nyangkut Kena Di Gigi Bagian Belakang Ini Oke Kemudian Sebelum Mengunci Ini Usahakan Mengutar Ke Belakang Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Kalau Dia Kedepan Searah Dengan Jarum Jam Dia Mutar Semuanya Mesin Ya Ya Oke Oke Kemudian Saya Menganggap Bahwasannya Anda Mengerti Bagaimana Cara Memasang Pernya Bagaimana Cara Memasang Murnya Ya Bagaimana Cara Memasang Reng Reng Yang Paling Diperhatikan Ini Saya Cabut Kembali Yang Paling Diperhatikan Di saat Sudah Selesai Semuanya Memasang Ya Di saat Sudah Selesai Semuanya Memasang Ini Ada As Operan Ya As Force Niling Gigi Ya Di bagian Ini Ini Ada Garis Titik Atas Ya Kemudian Ini Di bagian Yang Mindahkan Gigi Ini Dia Ada Titik Berbeda Di sini Satu Ya Kemudian Usahakan Yang Garis Ini Dengan Yang Titik Ini Itu Sama Ya Jadi Seperti Ini Nah Jadi Seperti Ini Dia Yakinlah Dengan Memasang Seperti Itu Pemasangan Anda Sudah Benar Dan Bisa Saya Katakan Bahwasannya Anda Sudah Mahir Memasang Kampas Kopling Motor Suprafit Terima Kasih